Waktu Cida menghadapi masalahnya ini, media-media barat mengeritik Cida habis-habisan. Sekarang mereka kewalahan menghadapinya. Boleh jadi ini hal yang kita tidak sukai, tapi ada sesuatu yang besar yang ingin diciptakan oleh Allah SWT. Tapi tidak dengan hati yang sedih, tidak dengan hati yang kalah, melainkan dengan optimisme yang jauh lebih besar. Al-Fatihah Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah SWT secara virtual dalam momen penyambutan Ramadan. Dan kali ini penyambutan Ramadan ini sangat berbeda sama sekali dengan cara kita menyambut Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Karena bersamaan dengan itu, kita juga sedang menghadapi dan bergulat menghadapi penyebaran wabah COVID-19. Karena itu, rasanya ada bagusnya kita mengenang sedikit pada momen kali ini. Karena penyebaran wabah ini menciptakan suasana batin yang berbeda sama sekali di dalam dunia kita. Jadi ada baiknya kita mencoba mengendang. Seperti apakah Ramadan pertama dulu yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang saya cintai, Ramadhan pertama atau puasa pertama yang diwajibkan kepada kaum muslim itu turun pada tahun kedua hijrian. Kira-kira 17 hari setelah mereka berpuasa pertama, terjadi pula lah satu peristiwa yang sangat menentukan jalan yang sejarah Islam sesudah itu. Yaitu perang badar. Jadi itu adalah puasa pertama. Itu juga merupakan perang besar pertama yang dihadapi kaum muslim. Kalau kita mengenang peristiwa yang sangat bersejarah itu, kira-kira kita bisa membandingkannya dengan situasi kita sekarang ketika kita sedang berjuanggu menghadapi penyebaran COVID-19. Karena suasana batin adalah suasana batin perjuangan. Dan kalau kita kembali ke belakang lagi, Saudara-saudara, Kita juga akan melihat bahwa ibadah-ibadah utama dalam Islam yang telah menjadi rukut Islam, semuanya diturunkan pada momen-momen sejarah yang sangat menentukan fase sesudahnya. Misalnya, sholat lima waktu. Walaupun sudah diwajibkan sholat sebelumnya, tetapi sholat yang lima waktu ini itu diturunkan pada tahun ke-10 melalui peristiwa Isra' Miraj. Tahun ke-10 itu adalah akhir dari masa tiga tahun embargo dan isolasi yang dihadapi oleh kaum muslimin dibekah. Sekaligus merupakan persiapan awal kaum muslimin menuju hijrah dan membangun negara medina. Jadi dengan membawa Rasulullah SAW naik ke langit. Maka tampaklah bagi beliau betapa kecilnya semua peristiwa-peristiwa yang berjadinya di bumi. Sekarang kalau kita maju lagi ke depan, syariat haji itu diturunkan pada tahun ke-6 Hijriah. Satu tahun setelah kaum muslimin memenangkan perang khandak. Dan ini adalah perang terbesar bagi kaum muslimin dalam posisi defensi bertahan. Oleh karena itu, turunnya syariat haji pada tahun ke-6 itu mengawali fase ekspansi Islam. Fase pembebasan-pembebasan besar yang akan terjadi kemudian. Dan karena haji adalah ibadah fisik dan harta, maka dia sesuai dengan kebutuhan tahapan ekspansi. Diperlukan kekuatan fisik, diperlukan juga kekuatan finansial. Tapi itu juga membutuhkan kesiapan mental karena salah satu makna paling fundamental dari haji itu adalah ide tentang globalisasi. Karena Islam ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan zakat itu diwajibkan bersama dengan kuasa pada tahun ke-2 Hijriah. Jadi baik sholat, buku, kuasa, dan haji, ini semuanya turun pada momen-momen sejarah yang sangat menentukan. Nah, saudara-saudara aku sekalian yang saya cintai, saya sengaja membawa memori saudara-saudara semuanya kepada memori sejarah ini karena Rasulullah SAW mengatakan tentang wabah. Umatku tidak akan binasa kecuali dengan perang dan wabah. Di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwa perang dan wabah itu adalah faktor pembeli masal. Karena itu dia mempunyai kesamaan. Kesamaan inilah yang ingin saya ikat, yaitu turunnya syariat Ramadan kuasa yang pertama pada Ramadan tahun ke-2 Hijriah dengan perang badar dan wabah yang sekarang kita alami ini. Karena Rasulullah SAW meletakkan konteks wabah itu di dalam konteks perang. Sebab dia punya sifat yang sama, yaitu sifatnya sebagai pembunuh masal. Oleh karena itu, semua suasana batin yang ditimbulkan oleh wabah ini kira-kira relatif sama dengan semua suasana batin yang dimunculkan dan diciptakan oleh peperangan. Sebenarnya ada satu lagi faktor pembunuh masal, yaitu bencana alam. Tiga faktor ini, perang, bencana alam, dan wabah. Sama-sama menciptakan kematian manusia dalam jumlah yang sangat besar. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, sebagian dari hadis-hadis tentang wabah itu juga turun dalam konteks tanda-tanda hari-hari. Karena sifatnya dalam menciptakan kematian dalam jumlah yang besar. Dan ini juga yang sekarang sedang kita saksikan, sebagaimana sudah kita saksikan juga sepanjang sejarah umat manusia, bagaimana wabah, perang, dan bencana alam, membunuh manusia dalam jumlah yang sangat besar. Saudara-saudara aku yang saya cintai, sekarang kalau kita ingin mencoba mencari persamaan antara puasa, perang, dan wabah ini, kita akan menemukannya pada, terutama sekali, pada bagaimana kematian dalam jumlah besar itu menciptakan goncangan jiwa yang sangat dahsyat dalam diri manusia. Karena peristiwa itu persis memukul jantung kelemahan manusia. Sebagai mana yang diceritakan di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a itu, kalau di dalam bahasa Arab itu, perpaduan antara ketakutan yang ekstrim dan keserakahan yang ekstrim. Di sini dia menggunakan siratul mubalawah. Kalau di dalam bahasa Arab maksudnya untuk menunjukkan penggandaan sesuatu yang ekstrim, berlebihan. Innal insana khuliqa halu'a iza mas'afu syarru jazu'a. Kalau dia tertipu keburukan, musibat, dia menjadi sangat ketakutan Tapi kalau dia mendapatkan karunia, dia menjadi sangat pelih karena keserakahan. Dalam ayat lain, Allah SWT mengatakan Kalau dia tertimpa musibah, maksudnya manusia itu, dia sangat putus asa. Sama dengan ayat-ayat yang tadi, di sini Allah juga menggunakan siratul mubalawah. Untuk menunjukkan bahwa putus asanya itu, frustasinya itu, frustasi yang sangat, yang ekstrim. Putus asa yang ekstrim. Nah, saudara-saudara sekalian, pada dampak psikologis inilah, kita bisa menemukan makna yang menyatukan. Syariah kuasa dengan suasana perang dan wabah. Apa yang mempertemukan ketiga makna ini? Kuasa perang dan wabah. Yang mempertemukannya adalah makna sabar dan ihtisat. Kita perhatikan, saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Man soma ramadana imanan wahtisaban. Perhatikan? Man soma ramadana imanan wahtisaban. Gufiralahu ma takhaddamamin zambihi. Siapa yang berkuasa pada bulan Ramadan? Imanan wahtisaban. Karena keimanan dan ihtisab itu maksudnya adalah semata-mata mengharap pahala dan keridoan dari Allah SWT. Maka seluruh dosa-dosanya di masa lalu akan diambung. Sekarang kita lihat. Dalam perang badar yang juga terjadi pada bulan Ramadan itu, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat beliau untuk maju bertempur. Maka beliau mengatakan, Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah seorang laki-laki hari ini berperang melawan mereka. Lalu dia terbunuh. Dia dibunuh. Perhatikan. Sobiran muhtasibah. Dalam keadaan sabar dan muhtasib. Ihtisab. Mengharapkan pahala dan keridoan samata-mata dari Allah SWT. Mukbilan gaira mudbir. Maju terus bertempur dan tidak lari meninggalkan peperangan Melainkan Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Salah seorang sahabat Ansari yang waktu itu ikut dalam perang badar, yaitu Umair al-Ansari, sedang masih mengunya beberapa biji kurba yang ada di tangannya. Begitu mendengarkan sabar Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, Kalau begitu jarak antara saya dengan surga hanya satu, bahwa saya dibunuh oleh musuh-musuh. Lalu beliau mengambil pedangnya dan mati bertempur dan jahit. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak juga tentang wabah, salah satunya adalah hadis yang diruaihkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah R.A. Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yakunu fi baladin tidaklah suatu hamba yang berada pada suatu negeri yakunu fihi dimana disitu ada ta'ud wabah dan dia tetap berada di negeri yang terkena wabah itu, dia tidak keluar dari negeri itu sama sekali. sobiran muhtasibah dalam keadaan sabar dan ihtisab. Ini ketemu lagi kalimatnya. Sabar dan hanya menghadapkan rida dan pahala dari Allah SWT dan dia mengetahui bahwa tidak akan ada sesuatu yang menimpahnya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ilaka nalahu mislu ajri syahid melainkan baginya seperti pahala orang-orang yang syahid dalam peperangan. Saudara-saudaraku sekalian dalam makna sabar dan ihtisab inilah tujuan pembinaan jiwa melalui puasa ini bertemu dengan makna yang ada pada sikap jiwa yang diperintahkan oleh Islam dalam keadaan perang dan dalam keadaan menghadapi wabah. Sabar dan ihtisab itulah makna yang menyentuhkan puasa, perang, dan wabah. Saudara-saudara aku sekalian yang saya cintai sekarang pertanyaannya adalah apakah yang membuat manusia itu bisa bersabar dalam situasi yang sangat berat karena perang, wabah, dan puasa itu sama beratnya semuanya artinya ada sesuatu yang kita tanggung di situ karena itu saudara-saudara sekalian ibadah puasa itu dikenal sebagai ibadah perkaf kalau yang lainnya adalah perintah yang ini adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan itu adalah sesuatu yang selama ini juga halal makan, minum, dan hubungan seksual itu adalah sesuatu yang halal tetapi untuk satu bulan ini pada waktu tertentu itu dilarang oleh Allah SWT jadi perintahnya adalah perintah untuk tidak melakukan itu menciptakan suasana jiwa yang sempit seperti suasana jiwa yang kita rasakan dalam keadaan perang karena keterbatasan ruang gerak kita begitu juga suasana jiwa yang disebabkan oleh keterbatasan akibat wabah seperti yang sekarang kita rasakan ini kan kita semuanya lagi lockdown kan kita merasakan sekali bagaimana keterbatasan itu kita ada di ruangan apa namanya ya sempit kita tidak bisa keluar rumah dan seterusnya pembatasan-pembatasan itu semuanya menciptakan tekanan dalam jiwa kita nah saudara-saudara sekalian kalau kita mengkaji secara lebih dalam ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW serta sejarah maka kita akan menemukan paling tidak ada lima hal yang membuat manusia itu bisa bersabar dalam waktu yang lalu yang pertama adalah tafsir iman atas krisis yang kedua adalah keseimbangan rasional yang ketiga adalah annazaru ila ma'alatil umur melihat ujung dari peristiwa itu dan yang keempat adalah optimisme ketafaun dan yang kelima itu adalah semangat mengubah tantangan menjadi peluang inilah lima hal lima faktor yang membuat kita bisa bersabar dalam waktu yang kita mulai dari yang pertama yang pertama saudara-saudara sekalian adalah tafsir iman atas peristiwa mengapa kita perlu tafsir iman karena tafsir ini memberikan kita perspektif psikologis yang sangat dalam yang sangat kita butuhkan begitu kita menghadapi goncangan-goncangan besar dan jika kita mendalami tafsir iman atas peristiwa seperti wabah sekarang ini kira-kira kita bisa menafsirkannya dalam dua dimensi keimanan dimensi keimanan yang pertama adalah dimensi tawhid rububiah yang kedua adalah dimensi tawhid uluhiyah dalam dimensi tawhid rububiah itu ada tujuh prinsip yang harus kita ketahui dengan baik yang membuat kita mudah mencerna persoalan wabah yang sekarang sedang kita hadapi yang pertama adalah keyakinan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam raya ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan zalikum rabbukum khalikukul ishay itulah Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu termasuk wabah yang sekarang sedang kita hadapi itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu satu yang kedua penciptaan itu atau al-khalku fi'lun ilahiyun mustamir itu adalah pekerjaan Tuhan yang berkesinambungan jadi dia selamanya akan terus menerus menciptakan makhluk-makhluk baru karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan setiap hari dia ada urusan dia ada pekerjaan dan Tuhanmu yang menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan memilih dari ciptaannya itu nah saudara-saudara sekalian selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dan dia menciptakan makhluk-makhluk yang kamu tidak ketahui oleh karena itu ini menciptakan satu fakta baru yaitu bahwa kita manusia ini tidak akan pernah bisa mengejar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala karena dia terus-menerus menciptakan makhluk-makhluk sementara kita baru mempelajari makhluk yang sudah ada selanjutnya ini kainda yang ketiga dalam perspektif makhluk-makhluk ini setiap makhluk yang diciptakan itu ada kadarnya jadi maksudnya semua makhluk yang diciptakannya itu itu ada kadarnya sendiri-sendiri Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu dia menciptakan kadarnya Imam al-Razi mengatakan kadarnya ukurannya takarannya itu maksudnya adalah pada zatnya pada bentuknya dan pada sifatnya atau fungsinya jadi saudara-saudara sekalian setiap makhluk yang diciptakan itu mempunyai kadarnya sendiri-sendiri ukurannya sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu dengan yang lain dan nanti ini akan punya dampak tapi kita masuk dulu ke kaida yang keempat kaida rubu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sabihis barubbikal a'la sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi yang telah menciptakan lalu dia menyempurnakan ciptaannya dan dia yang telah menetapkan takaran fahada kata para ulama jadi maksudnya dia yang akan menunjukkan makhluknya untuk mengetahui hadar dari makhluk makhluk yang lain nah sekarang kita masuk ke kaida yang kelima kaida rubu yang kelima ini kaida rubu yang kelima ini adalah bahwa setiap makhluk yang diciptakan dengan kadarnya sendiri-sendiri jika disatukan secara keseluruhan maka dia membentuk satu sistem yang utuh satu sistem kehidupan yang utuh sistem kehidupan yang utuh inilah yang kita sebut dengan sunnah Allah aturan Allah sunnah Allah dalam alam raya dan ini mengikat sebuahnya hanya ada satu jalan keluar dari ikatan ini yaitu kalau yang membuat aturan itu sendiri yang menciptakan pengecualian misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan api dengan sifat panas dan membakar tapi dalam peristiwa Nabi Ibrahim beliau menunjukkan kuasanya dia membuat api itu jadi dingin ya naruh kunibar dan masalah menalai bro tapi itu pengecualian secara umum gabungan dari satuan-satuan takdir ini tadi secara keseluruhannya itulah yang membentuk yang disebut dengan kaum sistem yang mengatur alam raya ini nah saudara-saudara sekalian karena itu sifat dari sistem ini adalah keteraturan sebab kadang-kadang dan ini yang sekarang dilakukan dinyatakan oleh bakar life science ada makhluk tertentu di dunia ini yang fungsinya itu tunggal tapi fundamental bagi keseimbangan ekosistem jika makhluk yang satu ini terganggu maka keseimbangan keseluruhan ekosistem ini juga akan terganggu nah sekarang ini ada kaedah yang keenam dalam kaedah ini yaitu yaitu insti melampaui batas yang ada pada manusia sekali-kali tidak sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas oleh karena itu akibat melampaui batas inilah yang kemudian nanti menciptakan banyak kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tindakan orang-orang yang merasa berkuasa itu tadi dan ingin menunjukkan kuasanya dengan cara melampaui batasnya sebagai manusia karena itu Allah SWT mengatakan Zaharul Fasadu Fil Barri Wal Bahar dimakas sebab ejen nas telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia tapi pada waktu yang sama dan ini kita masuk ke kaedah yang ke-7 Allah juga menciptakan insting pada manusia yang lainnya untuk melakukan perlawanan atas sifat melampaui batas dari manusia yang lain itu tadi dan dengan insting perlawanan itulah terjadi pertarungan pertarungan itulah yang menciptakan keseimbangan dalam kehidupan di dunia ini karena itu setelah bercerita tentang pertarungan Daud dan Jalud Allah SWT mengatakan kalau bukan karena Allah yang mendorong sebagian manusia untuk melawan sebagian manusia yang lain maka rusaklah bumi ini jadi pertarungan antara satu manusia dengan manusia yang lain itu itu adalah bagian dari cara Allah SWT menciptakan keseimbangan sekarang ketika ada manusia yang merusak alam merusak lingkungan ada manusia yang membela yang terus melakukan perlawanan ini para aktivis lingkungan yang sekarang ini kita disebut oleh media-media barat sebagai kaum alarmis nah jadi saudara-saudara sekalian kaedah yang ke-6 dan ke-7 ini adalah kaedah yang mengatur hubungan segitiga antara manusia alam dan Allah SWT kalau hubungan manusia dengan sesama manusia rusak yang terjadi adalah perat kalau hubungan manusia rusak dengan alam yang terjadi adalah bencana atau apa tapi kalau hubungan manusia dengan Allah rusak yang terjadi adalah hubungan manusia dengan sesama manusia rusak hubungan manusia dengan alam muda pasti akan rusak nah saudara-saudara sekalian itulah makhluk rububia dan dengan menafsirkan wabah yang sekarang kita hadapi dalam perspektif rububia itu, tohid rububia itu tadi, sekarang kita itu bisa lebih lega membaca situasinya karena itu kita bisa mengatakan ya Allah kamu tidaklah menciptakan makhluk ini dengan kematian karena kita menyadarinya pasti ada tujuan tertentu dari penciptaan nah, saudara-saudara sekalian berhubungan dengan bagian yang kedua dalam proses apa namanya menafsirkan peristiwa ini dalam perspektif iman saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya masuk ke perspektif iman yang kedua yaitu tawhid uluhiyah tawhid uluhiyah itu adalah kita di tawhid rububia sudah meyakini bahwa Allah adalah pencipta tapi disini kita meyakini Allah lah yang kita sembah dan karena kita menyembahnya maka kita mengikuti seluruh aturan aturan ini dan jika kita keluar dari aturan itu itu pasti ada dampaknya sebagian dari aturan itu adalah aturan yang bersifat kauni yang tadi sudah kita sebutkan itu sebagiannya adalah aturan-aturan yang bersifat syarih dalam perspektif ini saudara-saudara sekalian ada tiga hal yang saya lakukan yang pertama adalah asar-saudara dampak dosa setiap kali kita menghadapi satu musibah katakanlah seperti mabayah sekarang kita hadapi maka pertanyaan bersama kita adalah pertanyaan pertama kita adalah perhatikan seberapa besar peran kita dalam terjadinya musibah karena Allah dan musibah apapun yang menimpa kalian pasti itu karena ulah tangan kalian jadi pertanyaan pertama kita adalah berapa besar faktor kita ini sebagai manusia dalam menciptakan musibah itu tadi atau dalam memberikan alasan kepada Allah untuk menurunkan musibah makanya di dalam hadis yang lain yang berhubungan dengan mabayah itu ada dua hadis yang menjelaskan efek perilaku sosial politik dan ekonomi yang punya dampak menciptakan wabah apakah hubungan ini langsung atau tidak itu bisa kita bisa kita diskusikan tetapi Rasulullah S.A.W. mengajarkan kita makna ini supaya antara perilaku dengan sunan kauniyah menyatu maka Rasulullah S.A.W. mengatakan misalnya tidak pernah satu kerusakan murah perzenahan itu menyebar di tengah suatu kaum sampai mereka melakukannya secara terang-terangan tanpa ada rasa malu karena Rasulullah S.A.W. mengatakan kalau kamu tidak lagi punya rasa malu dilakukan apa yang kamu suka jadi Rasulullah sudah tidak ada kendala rasa bersalah di dalam dirinya waktu dia melakukannya melakukan kemaksiatan itu jadi tidak pernah ada satu kemaksiatan yang muncul dalam satu kaum sampai mereka melakukannya secara terang-terangan tanpa ada rasa malu tanpa ada rasa salah Melainkan nanti diantara mereka akan tersebar wabah dan kelaparan atau berbagai penyakitnya dalam hati yang tidak pernah ada sebelumnya yang telah berlaku dalam hadis dalam hadis lain Rasulullah bersabda ini ini adalah ini adalah istilah yang juga disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis tentang enam tanda-tanda hari kiamat dan itu maknanya adalah wabah jadi kata Rasulullah S.A.W. dan kematian dalam jumlah besar yang mengambil nyawa kalian seperti penyakit yang melanda kelompok apa namanya kambing yang mematikan kelompoknya seluruhnya jadi kemaksiatan dan kezaliman dua ini adalah perilaku sosial ekonomi dan politik yang punya dampak melahirkan wabah sebagai muslim kita mempercayai bahwasannya dosa itu ada dampaknya dalam kehidupan kita secara langsung dan karena itu sebagian dari makna ujian itu adalah makna pembersihan dosa makna pembersihan dosa nah karena itu kita masuk di poin yang kedua yaitu bahwa dosa itu ada dampaknya dan yang kedua adalah hikmah dari ujian-ujian bencana yang diturunkan oleh Allah S.W.T kepada kita itu salah satunya makna pembersihan dosa nah tapi sederhana sederhana sekarang coba kita lihat bagaimana Allah S.W.T mengajarkan kita makna apa namanya ibtilak itu tadi kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan dan kelaparan takut kehilangan nyawa itu kan apa namanya masalah psikologis yang paling fundamental dalam diri manusia wal-jub dan kelaparan dan kekurangan dan kekurangan hata kekurangan jiwa juga kekurangan pangan dan berikanlah pahala berita gembira kepada orang yang bersabar jadi bencana itu adalah keputusan Allah S.W.T nah sekarang kita lihat begitu Allah menyuruh kita untuk bersabar di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa orang yang bersabar itu begitu mendapatkan musibah dia mengatakan disini ayat ini punya dua makna yang pertama adalah kita ini adalah milik Allah S.W.T itu artinya kita mengakui kepemilikan Allah atas kita kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh sang pemilik yang menciptakan kita dari awal dan karena itu pada dasarnya perasaan pertama yang kita rasakan waktu kita menghadapi musibah itu kan perasaan kehilangan perasaan inilah yang hilang begitu kita menyadari bahwa pada akhirnya yang diambil oleh Allah itu adalah apa yang sebelumnya juga diberikan kepada kita yang diambil yang dia punya yang diberikan yang juga dia punya karena itu kita tidak perlu merasa kehilangan tetapi pada waktu yang sama juga tidak punya hak untuk protes jadi makna yang paling fundamental dari kata innalillah itu adalah penerimaan yang utuh atas ketetapan Allah SWT nah saudara-saudara ke sekalian yang saya cintai sekarang kita lihat di bagian kedua dan bahwasannya hanya kepadanya kita akan kembali ini yang disebut oleh para ulama setirja kita merasa kehilangan sekarang Allah mengambil apa yang dia punya tapi pada akhirnya bukan semua itu yang akan diambil semua yang sekarang ada yang masih tersisa juga akhirnya akan juga diambil oleh Allah SWT dan bahwa kita akhirnya juga akan kembali kepada Allah SWT istirja ini saudara-saudara sekalian ini mengajarkan kita kepada makna yang lain bahwa kalau misalnya kita akan keluarga yang meninggal orang-orang yang kita cintai yang meninggal ini kita kehilangan ini sekarang diambil oleh SWT nanti kehidupan dunia ini juga akan diambil seluruhnya oleh Allah SWT dan kita semuanya akan kembali kepada Allah SWT itu jauh lebih besar daripada peristiwa atau musibah yang menimpa kita sebelumnya itu dan dengan pemahaman seperti inilah saudara-saudara sekalian kita memberikan pemaknaan yang berlapis kepada musibah yang membuat kita merasa kehilangan itu oh bahwasannya ini adalah dan akhirnya kita yang sekarang juga masih tersisa nanti juga akan kembali kepada Allah SWT makna yang kita dapatkan dari situ adalah makna kehidupan dunia ini akhirnya itu adalah makbar itu jembatan yang mengantarkan kita dari satu kehidupan yang sekarang kita jalani nanti kepada kehidupan lain yang terangkan kita jalani nah saudara sekalian saya ingin menggaris bawahi makna ini sedikit karena ini menyetur poin ketiga dari tolaku makna inilah yang membedakan kita orang-orang yang beriman dengan kaum materialis sebab kaum materialis percaya hidup selesai di dunia ini tidak ada kehidupan sesudahnya dan itu yang membuat mereka kehilangan itu kehilangannya dalam sebab hidup ini pendek harus dilikmati semaksimal mungkin tapi kemudian perginya cepat sekali dan saudara-saudara sekalian kalau kita melihat dalam peristiwa covid ini bagaimana orang mementari mensikapi peristiwa begitu banyaknya orang yang meninggal itu menunjukkan bahwa terutama yang kita lihat pada psikologi orang-orang yang tidak beragama secara itu dalam rasa kehilangan itu tapi saudara-saudara rasa kehilangan itulah yang ingin diciptakan oleh Allah SWT sebagai bagian dari siksa Allah SWT di dunia karena itu Allah SWT mengingatkan kita dalam satu firman wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang kafir dan mereka berkata kepada saudara-saudaranya kalau mereka melakukan perjalanan muka bumi baik karena perdagangan atau mereka pergi berperang kalau mereka tidak pergi mereka tetap berada bersama kita dia tidak akan mati dan tidak akan dibuat perhatikan dia menyesali kenapa dia pergi dia menyesali kenapa dia berperang perhatikan ini penyesalan makna penyesalan disini supaya dengan itu Allah SWT menciptakan menjadikan itu sebagai sumber penyesalan hasrah hasrah itu apa namanya orang yang kehilangan kemudian menyesal merasa tersayat-sayat hatinya padahal Allah yang menghidupkan dan mematikan nah saudara-saudara sekalian perbedaan makna agama dan materialisme disini salah fundamental dan karena itu goncangan yang diderita oleh manusia akibat musibah-musibah besar itu seperti wabah ini itulah yang disebutkan di ayat yang awal-awal tapi saya rocahkan indal insana huli kahalua ila maslah syarru jazua jadi kalau dia dapat musibah itu jazua dia ketakutan dia mengupat dan sebagainya dia kehilangan keseimbangan yang syarau nah saudara-saudara sekalian dua makam iman ini yaitu makam rububia dan makam kuniria inilah yang membuat kita keluar dari efek goncangan jiwa yang diciptakan oleh musibah atau benturan-benturan kehidupannya nah saudara-saudara yang saya cintai sekarang kita melangkah ke faktor sabar yang kedua jadi yang pertama tadi adalah tafsir iman atas krisis kita sudah menafsirkannya secara dalam pendekatan tawhid rububia dan tawhid yang kedua adalah Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga apa yang disebutkan at-tawazulul-aklani keseimbangan rasional setiap kali kita menghadapi musibah karena itu ketika kemuslimin kalah dalam perang buhud Allah tidak mengeritik mereka Allah tidak mencela mereka tapi Allah membuka pikiran mereka untuk melihat bahwa setiap peristiwa kehidupan yang terulang-ulang dalam kehidupan manusia itu biasanya ada patternnya ada polanya ada kaedahnya dan perang adalah salah satu diantaranya karena itu Allah SWT mengatakan itulah hari-hari kemenangan dan kekalahan kami berkirikan diantara manusia jadi ini ada yang disebutkan sunnatu tadawun maksudnya adalah bahwasannya kemenangan itu ada syaratnya kekalahan itu ada sebab-sebabnya kalau kita mau menang penuhi syarat-syaratnya kalau kita memiliki sebab-sebab kekalahan ya pasti kita kalah itu itu maknanya tapi ini mengajarkan kita makna yang lebih besar yang sekarang kita sebut dalam historiografi itu dengan istilah siklus sejarah bahwa sejarah itu berputar klusnya seperti juga musim karena itu misalnya kenapa kita meletakkan musim-musim kebal kita pergolakan sebagai spring ya kan musimnya begitu semua warna di spring itu nyala kalau kita kena musimah berduka atau ada krisis kita sebutnya winter jadi perhatikan karena itu dan winter dan spring ini kan nyambung jadi itu ada siklusnya orang yang kalah dalam perang tapi diajarkan tentang kaedah itu itu bukan hanya keluar dari goncangan jiwa tapi juga membuka cakrawala pemikirannya oh ternyata peristiwa ini bisa dipelajari karena ada pelanya ada patternnya tinggal kita harus menggunakan akal kita nah selanjutnya Allah SWT memperkenalkan kita kepada hukum kausalitas sesuai dengan sunatullah itu tadi yang sebelumnya sudah kita jelaskan dalam perspektif Tauhid Ruhubia gitu oleh karena itu dalam kaitan hukum kausalitas kita para ahli-ahli life science itu mengatakan bahwa wabah ini tafsirnya secara natural adalah respon alam kepada aktivitas manusia yang berlebihan yang menghancurkan kehiliran organisme yang lain sehingga ekosistem kita secara keseluruhannya rusak mereka marah mereka merespon dengan cara itu mereka merusak dan menyerang manusia itu hukum kausalitas hukum sebab akibat tapi nah saudara-saudara sekali kehidupan sosial manusia itu tidak amis kalau ada peristiwa seperti sekarang ini wabah misalnya kan kita melihat bahwa pengetahuan kita tentang virus corona ini kan sangat terbatas dan setiap hari kita menemukan kejutan-kejutan baru ada informasi baru ada tambahan pengetahuan baru karena ini makhluk baru dan karena ini makhluk baru maka pengetahuan kita terus-menerus menjadi baru jadi selalu ada kejutan tetapi pada waktu yang sama peristiwa datangnya virus corona ini kan tidak dalam ruang hampa dia ada dalam kondisi geopolitik tertentu dan kondisi geopolitik ini membawa kita kepada perspektif yang lain yaitu tentang bagaimana kekuatan-kekuatan besar di dunia ini menggunakan isu ini untuk kepentingan mereka secara ekonomi maupun geopolitik oleh karena itu disini kita berhadapan dengan misalnya masalah disinformasi perang urat saraf China mengatakan dia sukses menghadapi menyelesaikan virus corona ini waktu China menghadapi masalahnya ini media-media barat mengeritik China habis-habisan sekarang mereka kewalahan menghadapinya sekarang giliran China yang menyerang mereka tapi kita juga menyaksikan bagaimana media tadinya memuji cara misalnya Singapura menghadapi masalah tapi kemudian tiba-tiba setelah disanjung itu justru ledakan jumlah kasusnya naik framing media seperti ini sebagiannya terjadi karena ada perang disinformasi juga karena ada penggunaan situasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada oleh karena itu disini saudara-saudara sekalian diperlukan keseimbangan rasional dan keseimbangan rasional yang pertama itu adalah keharusan kita untuk membedakan antara fakta dan framing atas fakta jadi dalam situasi seperti yang sekarang kita hadapi kita punya tugas pertama untuk mengetahui informasi apa saja yang benar tentang COVID-19 itu dulu sebagai fakta yang sientifik maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang kedua kalau kita ingin menyebarkan satu berita Al-Quran juga mengajarkan kita perhatikan bahwa berita itu punya efek menciptakan ketaturan atau optimisme karena itu saudara-saudara ini satu dalam dinamika pertarungan begini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita makna ini dan kalau datang kepada mereka satu urusan satu perkara yang menyambut keamanan dan keteputan atau berita kemenangan dan kekalahan orang-orang munafik itu langsung menyebarkannya jadi ayat ini turun ketidak Rasulullah sedang menyebarkan banyak pasukan-pasukan hasilnya bertempur di banyak medan-medan tempur yang kecil orang-orang munafik itu nguping cari informasi dari semua berita-berita itu kalau ada yang negatif kepada kemuslimin kekalahan misalnya nah itu cepat disebarluaskan padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan itu belum memberikan komentar apa-apa makanya Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya mengatakan walau ruduhu walau ruduhu ila Rasul seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul wa ila ulil amri minhum dan kepada para pemimpin diantara mereka la'alimahul ladhina yastambitu nahumin maka orang-orang yang punya pengetahuan pasti mengetahui bagaimana cara memahami peristiwa dan fakta itu jadi saudara-saudara sekalian ini mengajarkan kita makna keseimbangan rasional yang berfungsi sebagai imunitas rasional jadi kepala kita ini tidak gampang untuk diserbu dengan program disinformasi karena kita mengetahui peta masalah mana yang siotifik mana fakta yang siotifik dan mana yang framing atas fakta yang punya motif tertentu nah saudara-saudara sekalian itulah bagian kedua yang membuat orang itu orang beriman lebih sabar lebih tough dalam menghadapi krisis jadi kalau yang pertama karena dia punya tafsir iman atas krisis itu yang kedua dia menjaga keseimbangan rasional yang ketiga saudara-saudara sekalian itu adalah dia selalu melihat ujung dari masalah ini ini yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah ma'alatul umur ujungnya ini kemana sekarang coba kita lihat saudara-saudara sekalian Nabi Yusuf begitu menceritakan mimpinya sampai beliau memimpin itu di dalam riwayat itu waktunya ada dua satu empat puluh tahun yang kedua delapan puluh tahun itu kan bukan waktu yang besar dan selama waktu itu ini kan semuanya isinya konflik konflik dalam keluarga konflik di istana di penjara dan seterusnya tapi sekarang coba kita lihat begitu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudara ke dalam semua Allah SWT kami wahyukan kepada Yusuf nanti kamu akan menceritakan kepada mereka peristiwa ini dan mereka tidak sadar jadi Nabi Yusuf punya pengetahuan tentang ujung dari masalah ini karena itu walaupun dia ada di dalam sumur dia tahu bahwa ini ada jalan ceritanya ada plotnya nanti dan plotnya itu bahagia itu yang memberikan dia energi untuk bersabar begitu juga Bapaknya ayatku sedih dia dengan situasi dan beliau mengatakan saya hanya menceritakan mengeluhkan kesedihanku kepada Allah SWT tapi beliau juga mengatakan dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui perhatikan jadi dia juga tahu ujungnya ini peristiwa ini dia tahu ujung dari peristiwa ini dan karena mereka semuanya mengetahui ujung dari peristiwa ini mereka dengan begitu bisa bersabar bisa bersabar atas semua kesulitan yang dihadapi saat ini karena dia tahu nanti endingnya ini bahagia jadi seperti sekarang ketika kita menghadapi krisis seperti ini fokuskan pandangan maka pada perhatikan ini krisis ini nanti ujungnya kemarin begitu kita mengetahui tren arah dari satu peristiwa itu kita memiliki sumber energi untuk bertahan oleh karena itu nanti setelah apa namanya Nabi Yusuf sudah memimpin mesir dan menumpulkannya dengan saudaranya saudara-saudaranya semuanya melihat saudara-saudara orangnya beliau menutup cerita itu dan mengatakan in merubi rotifun limanya sesungguh itu Tuhanku itu membuk kalau ada keinginannya jadi maksudnya lakukan takdirnya dengan cara yang sangat halus saudara-saudara sekalian makna latif adalah bahwa manusia tidak tahu cara Allah memperlakukan kendirnya kalau kita punya keyakinan yang kuat insya Allah kita mempunyai energi untuk bersama oleh karena itu saudara-saudara sekalian sekarang kalau kita hubungkan ini dengan puasa kenapa kita tahan untuk tidak makan tidak minum tidak berkata yang buruk terlalu banyak hal yang kita tahan karena kita tahu ini ujungnya bagus akan ada bukanya makanya Rasulullah s.a.w. orang yang berpuasa itu punya dua sumber kegembiraan kalau dia buka kuasa dia buka itu yang dekat kalau dia bertemu dengan Tuhan yang nanti di akhirat dia bergembira dengan kuasa jadi kita punya sumber daya karena kita tahu ending dari masalah ini bagian yang ketiga dari pemahaman tentang ending masalah ini adalah bahwa karena peristiwa-peristiwa yang akan datang tidak bisa dikendalikan oleh manusia manusia bisa bikin rencana tapi pada dasarnya manusia tidak punya pengendalian untuk itu bahkan Allah SWT mengatakan tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan dilakukan besok oleh karena itu kita harus membuka pikiran kita tentang segala kemungkinan karena itu Allah SWT mengatakan dan bangsa jin ketika sumber informasinya kelangit sudah ditutup oleh Allah SWT akhirnya dikatakan sekarang kita tidak tahu sekarang kita tidak tahu apakah yang diinginkan apakah keburukan yang diinginkan bagi para pengguna bumi atau Allah Tuhan mereka hendak memberikan mereka penjajan jadi situasi open floor ini memberikan kita pada waktu yang sama satu harapan bahwa Allah SWT bisa menciptakan takdirnya bagus setelah ini karena apa yang sekarang kita hadapi ini sedara-sedara sekalian wabah ini bisa merupakan akibat dari satu peristiwa peristiwa sebelumnya yang terjadi secara akibat dari banyak sebab yang terjadi secara pengguna sebelumnya selanjutnya dia menjadi sebab dari peristiwa-peristiwa yang akan datang yang akan ditakdirkan diberlakukan oleh karena itu sebagai muslim sekarang kita bertanya perubahan-perubahan besar apa yang ingin diciptakan oleh Allah SWT dalam perspektif itu saudara-saudara sekalian kalau kita membacanya maka ini akan membuka pikiran kita boleh jadi ini hal yang kita tidak sukai tapi ada sesuatu yang besar yang ingin diciptakan oleh Allah SWT yang kelak menguntungkan kita nah karena itu fokus kita kepada takdir terbuka itu tadi dan dengan melihat bahwa takdirnya terbuka maka kita punya peluang untuk ikut mempengaruhi jalannya peristiwa di masa yang akan datang paling tidak karena Allah SWT mengatakan bahwa takdir dan doa itu berpengaruhi di lantai jadi Allah bisa merumat takdirnya dengan doa-doa yang kita sampaikan apalagi kalau doa itu diangkat ditopang oleh amal-amal soleh kita lakukan nah saudara-saudara yang saya ceritakan faktor keempat dari kesabaran itu adalah optimisme saya ingin sedikit menukin disini satu dialog antara Rasulullah dengan para sahabat pada suatu ketika ini kelihatannya peristiwanya ini siang hari pagi hari atau siang hari para sahabat sedang bertumpul ini diriwatkan oleh Mu'az bin Uqdullah jadi waktu itu Rasulullah keluar dan ada botas air di rambutnya lalu sebagian sahabat bahagian perhatikan kalimatnya meraka kami melihatmu hari ini ya Rasulullah hari ini suasana jiwanya lagi enak atau Rasulullah ajar walhamdulillah iya memang begitu alhamdulillah berarti kan dia keluar dengan wajah berseri segar crash ketemu dengan sahabat dan sahabat kasih komen persis seperti yang juga dirasakan lalu Rasulullah lalu lalu persahabat ini melanjutkan obrolannya tapi mereka bicara berkait kekayaan lalu Rasulullah s.w.t kasih komen tidak ada masalah dengan kekayaan itu bagi orang yang bertakwa tapi kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan dan suasana jiwa yang enak itu mungkin sekarang kita sebut peaceful mind suasana yang segar penuh kedamaian ceria dan seterusnya minan na'im itu adalah karunia Allah s.w.t jadi perhatikan suasana jiwa ini yang perlu kita pertahankan ini yang dari dulu di dalam banyak cerah-cerah saya ada satu apa namanya pusat pertahanan yang paling dalam di dalam diri kita yang tidak boleh hancur dalam semua situasi yaitu kegembiraan ini timun nafs suasana jiwa yang apa namanya yang ceria penuh kedamaian penuh kegembiraan penuh harapan penuh optimis karena itu Rasulullah s.w.t di dalam hadis lain juga disebutkan bahwasannya Rasulullah s.w.t itu selalu optimis dan tidak yata tayar tiara itu maksudnya apa namanya masa di masyarakat jahidia Quraish itu kalau mereka mau melakukan sesuatu itu cari peruntungannya lihat arah burung ini kemana itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan peristiwanya dan Rasulullah s.w.t mengatakan la'aduwa walatiya wa yujibuni al-fa'lus soleh berarti kan wa yujibuni al-fa'lus soleh dan saya menyukai yang namanya al-fa'lus soleh optimisme yang yang baik apa yang dimaksud optimisme yang baik optimisme yang baik itu adalah al-kalimatul hassanan iaitu kalimat yang baik ini makna yang sangat saya perlu jelaskan framing kognitif kita jadi persepsi kita tentang sesuatu itu menentukan apa yang kita rasakan jadi cara berpikir kita menentukan cara kita merasa lalu menentukan cara kita bertindak karena itu optimisme maupun pesimisme pertama kali tidak langsung ke hati tidak langsung ke tindakan tapi ke sini oleh karena itu kita perlu selalu menjaga supaya pikiran kita ini segar penuh dengan optimisme sebab kalau kita terseram dalam pikiran itulah yang akan turun ke dalam emosi kita jadi kesedihan kegembiraan itu adalah ciptaan pikiran 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 apa yang menciptakan kegembiraan itulah yang harus kita pikirkan dan itu yang dimaksud Rasulullah Rasulullah al-Fa'l-Solay nah cara kita memberikan sesuatu penamaan pemaknaan framing perspektif terhadap segala sesuatu apakah dia positif atau negatif itulah nanti yang menentukan cara kita berpikir dan selanjutnya oleh karena itu disinilah juga masuk sabda Rasulullah Rasulullah al-Fa'l-Solay aku ada dalam sabda baik jadi sabda baik apa yang dirasakan oleh hambaku terhadapku itulah yang akan itu yang akan buka oleh karena itu penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik ya optimis ya ceria yang menciptakan kegembiraan selanjutnya dalam perasaan kita sebab kesedihan itu adalah ciptaan kita sendiri ciptaan dari pikiran-pikiran kita yang menciptakan kesedihan nah sedara-sedara sekalian poin yang kelima dan ini adalah poin yang terakhir yang menciptakan kesabaran dan panjang yaitu kemampuan mengubah momentum menjadi kemampuan mengubah tantangan menjadi momentum saya teringat kepada cerita Amr bin As begitu beliau jadi gubernur setelah Abu Ubaidah dan Waaz bin Jabal dua gubernur di salah satu kerja karena wabah muas dia tidak mungkin keluar dari situ tapi juga harus mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah korban karena itu beliau berpikir secara kritis mempelajari pattern-nya polanya dari situ dia berjitihat dan kemudian menemukan titik masalah lalu beliau mengatakan sesungguhnya penyakit ini kalau datang kalau berjati dia menyala seperti api jadi maksudnya menyala seperti api dan kita manusia ini adalah kayu bakarnya maka pergilah kalian berkelompok-kelompok kecil melindungi diri ke gunung-gunung yang ada dalam jumlah ini yang sekarang kita sebut dengan social distancing lockdown artinya dia menemukan polanya dan di dalam sejarah kita menemukan satu fakta bahwa pada masarnya wabah itu sama sejarahnya dengan sejarah kota karena di dalam kota manusia dalam jumlah besar terkonsentrasi sehingga penyebaran itu gampang terjadi kenapa gampang terjadi karena dulu di masa di jaman memadeng maka orang masih berburu kan yang terjadi itu adalah makanan manusia mengikuti sumber makanannya people follow food tapi begitu dia hidup dalam kota kan yang terjadi kebalikannya food follow people jadi sumber makanannya semuanya dibawa ke dekat tempat tinggalnya karena dia makanannya dari tumbuhan dan hewan maka hewan dan tumbuhan dibawa ke dalam tempatnya jadi dia ada dalam tradisnya sangat berdekatan karena itu crowded karena jumlah manusia yang banyak dalam sepid begitu juga makhluk-makhluk lain yang menjadi sumber makanannya juga ada disini karena itu kota selamanya adalah tempat penyembuhan wabah yang terakhir jadi karena itu selama ada kota ini selanjutnya akan terus menerus ketika kehidupan manusia seperti modern kan kita menyaksikan bahwa yang terjadi adalah bahwa ekonomi itu seluruhnya berpusat di perkota hampir tidak ada aktivitas perekonomian di luar kota yang berarti atau apalagi dianggap ikut membentuk perekonomian atau ada dalam struktur perekonomian satu negara misalnya Korea Selatan sekarang itu jumlah penduduk urbannya itu 95% dari total populasi tapi sedang sedang sekalian memanfaatkan situasi untuk menciptakan peluang krisis untuk menciptakan peluang ini juga yang dipelajari oleh Rasulullah s.a.w. jadi 30 tahun kira-kira sebelum Rasulullah s.a.w. lahir itu kan sudah ada wahwa yang disebut dengan wahwa Justinian yang menempa Romawi dan Persi khususnya di Byzantium Istanbul sekarang dan di Persi itu kira-kira jaraknya itu kan peristiwanya sekitar tahun 541 542 Rasulullah lahir kira-kira sekitar 30 tahun sebelum masehi jadi situasi yang menimpa apa wabah yang menimpa dua kekuatan besar ini akhirnya melemahkan kedua-duanya dan begitu kekuatan baru ini datang dengan semangat ekspansinya itulah yang memudahkan mereka menciptakan kemenangan-kemenangan besar nah saudara-saudara sekalian mudah-mudahan cerita itu juga menyehatkan rasa saya cukupkan sampai di sini mudah-mudahan ini ada manfaatnya kita memasuki bulan Ramadan di tengah warba coronavirus ini tapi tidak dengan hati yang sedih tidak dengan hati yang kalah melainkan dengan optimisme yang jauh lebih besar dan mudah-mudahan secara marah-marahan ini kita manfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih banyak juga tetap berkontribusi lebih besar lagi kepada sesama kita semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menemukan sebab-sebab untuk memberikan kita kebenangan yang lebih besar dan kehidupan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati